Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edi Mulyadi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sudah di... Maaf, maaf. Ya, kita sudah dibersamai oleh Bang Ahmad Basirudin. Bang, pertanyaan krusial untuk abang ini, bagaimana ini media opini publik menangkap dua keberadaan ini sekaligus? Yang satu resabel kabinet sibuk untuk bisa menata. Tadi diure oleh Bang Ahmad Basirudin. Kepentingannya ini sebetulnya bukan patut diduga lagi. Kalau bahasanya Bang Ahmad Basirudin kan tutup-tutup-tutup saja. Bahasanya itu oligarki gitu saja. Ini kepentingannya oligarki ya. Nah, pementahannya diperintasikan oleh pementahan partai-partai politik. Tapi kalau saya lebih suka diduga gitu. Malah saya yang lebih menggunakan nomak latur-nomak latur-hukum daripada beliau. Beliau ini politisi yang sukses mematuhi. Nah, kira-kira seperti apa ini abang Edi Muli Adi melihat ini antara resabel kabinet di satu sisi yang juga dipertanyakan seberapa serius perombakan-perombakan di representakan oleh resabel yang dilakukan oleh kabinet Jokowi ini. Di sisi yang lain ternyata juga proses persidangan masih memunculkan pertanyaan-pertanyaan seberapa prinsip-prinsip keadilan kepastian adil dalam proses persidangan. Tadi ditemukan adanya fakta baru berkaitan dengan pengakuan Pak Bima Arya tadi. Sampai Tandurei sedikit oleh Bang Ahmad Rasulullah dan nantikan kita coba kali. Silahkan Pak diberikan perspektif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai teman-teman Pak Bima Arya, Masya Allah wabarakatuh. Soal HR-nya saya rasa kalau diberikan kepada publik, orang-orang yang punya publik yang dimana nih ini maksud itu ya. Bang Edi, audionya kok ada grebek-grebeknya? Pasti ada kipasak ini sih. Sorry, sorry, sorry. Oke, silahkan. Ya, kalau soal HR-nya saya kira udah hampir sepakat lah publik siapapun. Jangan kan kita yang orang Islam, orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang milik pengikutnya, bahkan orang-orang di luar Islam pun itu semua sepakat bahwa ini adalah kejaliman yang luar biasa. Sangat luar biasa. Dan mereka melihat bahwa ini adalah masalah politik yang dibalut seolah-olah ini masalah hukum. Karena bagaimana ketidakadilan betul-betul dipertontonkan. Sekarang kita lihat misalnya soal yang lagi rame kemarin soal tes swab ya, yang Bima Arya itu ya kemudian, wah di breceti gitu ya. Tapi dasar emang hidup ini luar biasa. Staminanya dasar, otaknya tetap cerdas, cemerlang, walaupun pemakan durasi yang begitu panjang. Saya kira pada umumnya kita pasti sudah drog secara fisik maupun psikis. Menghadapi persidangan yang sangat menolakan itu. Nah, soal swab itu misalnya, kan itu masih tuduhannya kabar bohong gitu kan. Habib dinyatakan positif, eh sorry, menyatakan diri sehat, sebetulnya dianggap tanda kutip itu tidak sehat, sakit. Ini kan luar biasa, bagaimana seorang pasien dipaksa harus membuka status kesehatannya, yang itu adalah hak mutlak sang pasien. Bahkan kalau kita buka Googling gitu ya, Sersing, tidak kurang dari Presiden Jokowi sendiri meminta kepada semua pihak, semua rumah sakit, bahkan kepada para menterinya, tidak boleh membuka, tidak boleh membuka data kesehatan pasien orang yang kena Corona. Itu tidak boleh, jelas-jelas dilarang oleh Presiden. Nah, kalau alasannya bahwa Habib menyembunyikan, Habib berbuang, kalau menyembunyikan berapa banyak tokoh-tokoh nasional yang juga menyembunyikan bahwa dia kena Covid dan tidak bunyi apa-apa, tahu-tahu sudah sehat, tahu-tahu ada kabar, atau kemarin kena sakit Covid. Dan tidak pernah ada urusan sama sekali. Sebut misalnya Hartanto, Erlangga Hartanto itu disebut begitu, jelas. Kemudian yang gosap-gosip segala macam ya. Itu banyak. Luhut binjar panjaitan hilang, gosap-gosip ini ya, saya juga nggak tahu maknanya gosap-gosip. Nggak ada tuh upaya menelusuri kebeneran gosip itu, betul nggak nih opung luhut ini kena? Nggak ada, jadi betapa memang ini ketidakadaran yang luar biasa. Di video saya salah satunya misalnya, saya terambilkan dua perempuan muda, yang satu jelas-jelas mengaku, gue nakal, gue tatoan gitu, yang ada lagi perempuan muda juga, yang merasa pernah sangat membenci hadit risik siap dan EPI-nya, karena mengganggu hobinya untuk berkehidupan malam, karena waktu itu masih rahasia-rahasia. Tapi kedua-duanya, yang pertama mengatakan, gue nakal, gue tatoan. Itu dia bilang, kalau masih punya nurani, itu nggak akan bisa membenci hadit dan EPI-nya. Yang perempuan yang kedua juga, begitu dia berhenti, tapi permalamnya dia menyadari bahwa apa yang habib belakang itu, untuk mencintai Islam, mencintai generasi muda dari kursi itu. Yang kedua tentang resafel, ini juga menarik sekali. Resafel itu kan maksudnya, untuk menata ulang, menata ulang pejabat-pejabat, apa namanya, Menteri Pembantu Presiden. Kenapa? Karena dianggap tidak efektif, kan begitu kan. Dan jangan lupa dalam jangkutan kita, dalam 6 tahun berkuasa ini, Presiden sudah melapan 5 kali resafel, 5 kali. Ini yang mencatat namanya Ubaidillah Badrun. Anak muda, dosen UNJ ya, Kementerian Selesaian Jakarta, yang cemerlang lah. Dan yang buat kita menarik lah bahwa, gini loh, emang iya problemnya di Menteri gitu ya. Bahwa ada Menteri-Menteri yang jadi problem, iya ya. Bahwa iya, itu bisa tidak. Misalnya anak-anak di Makarin itu, aduh, itu luar biasa. Orang bawa dia cemerlang hebat, di satu sisi, sebut saja di aplikasi Gojeknya, ya terus diakui. Walaupun kemudian kita juga melihat, ini uang siapa sebetulnya? Uang kemana sebetulnya? Larinya gitu ya. Tapi ketika dia menjadi Menteri, dia kan membawai begitu banyak guru besar. Membawai begitu banyak, apa namanya, tokoh-tokoh pendidikan yang sebetulnya jauh lebih punya kemampuan, yang diperlukan sebagai sebuah Menteri Pendidikan. Dan ngomong-ngomong soal Nadiem ini kan juga, walaupun bukan satu ya, kali-kali ya, melanggar janji Jokowi sendiri, di depan para guru bahwa nanti, Menteri Pendidikan akan dari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini kan juga masalah. Kemudian Menteri Yassin Limpo, atau siapa ada lima, Menteri lah, minimal menurut yang beredar itu. Jadi ini menunjukkan, problemnya bukan semata-mata di Menteri, tapi di Presiden. Pertama, Presiden tidak mampu memilih orang-orang yang tepat, untuk tugas-tugas besar, sebagai Menteri di sebuah negara yang sangat besar, yang problemnya juga sangat besar. Yang pertama, dia tidak punya kemampuan memilih orang-orang yang tepat. Kedua, dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengorkestrasi, istilahnya gitu kan. Tidak punya kemampuan leadership untuk mengelola, mengkoordinir, memerintahkan, mengatur para menteri pembantunya. Semuanya bicara masing-masing, semuanya, walaupun berkali-kali, Presiden mengatakan tidak ada visi-visi Menteri, tidak ada visi-visi Menteri, yang ada visi-visi Presiden. Ini menunjukkan hal-hal yang sungguh-sungguh tidak tepat. Nah, jadi akhirnya orang berkata, apa iya sebetulnya persoalan menteri? Sampai orang mengatakan, ini mau gula-balik ganti menteri berapa kalipun, yang tidak banyak berguna. Karena persoalan utamanya bukan kepada menteri, tapi kepada Presidennya. Jadi pertanyaannya, apa perlu yang diresapkan Presidennya? Pesidennya bagaimana? Karena memang problem di situ. Bagaimana banyak sekali, apa namanya, yang dilakukan Presiden itu menjadi blunder-blunder yang sungguh sangat tidak perlu. Gitu, Cak Selamat, sebentar-bentar. Publik sendiri menangkap dua agenda ini seperti apa sih, Bang Edi Mulyati? Satu sisi rasabel kabinet, yang satu sisi soal seperti apa, objektifitas penanganan terhadap persoalan Habib Rizik siap ini? Kalau Habib Rizik ini, banyak spekulasi yang berkembang. Tapi salah satunya yang cukup kuat adalah bahwa ini dendam lama. Dendam lama dari persoalan ketika konsvestasi dikatakan DKI Jakarta. Seperti kita tahu, ada orang-orang dagang lewat. Jadi, kita tahu bahwa waktu itu, Ahok Gubernur DKI Itamban jelas-jelas didukung oleh istana, didukung oleh kekuatan program pendanaan yang tidak terbatas. Nah, pendanaan ini akhirnya kembali kepada siapa di belakangnya. Yaitu para Taipan yang memang biasa dikenal dengan selebutan sembilan cacing gitu ya. Sembilan cacing itu yang punya kepentingan-kepentingan. Contohnya misalnya begini, tentang reklamasi pantai utara Teluk Jakarta. Itu dananya luar biasa. Triliunan. Mungkin belasan puluhan triliun. Dan itu sudah masuk. Baik untuk keperluan menyemir, menservis para pejabat terkait, maupun untuk proses proyek itu sendiri. Saya beruntung waktu itu sempat datang ke lokasi salah satu pulau yang direklamasi. Dan itu saudara luar biasa. Itu seperti negara dalam negara. Jadi itu yang memisahkan antara pulau reklamasi dengan pulau Jawa, ujungnya itu ada jembatan. Cukup besar, mewah, bagus, dan itu tidak boleh masuk. Orang lain tidak boleh masuk, kecuali orang yang berkumpulkan ke dalam. Padahal kami waktu itu wartawan rombongan menteri ornator kemarin timan. Tidak boleh masuk. Rombongan menteri pun tidak boleh masuk. Ada yang jaga di depan. Dan tahu sendiri kan gaya ini modernnya Rizal ini kan begitu dia tahu dia marah besar dia maki-maki baru tidak bisa masuk. Dan itu saudara kalau saudara di Jakarta nih khususnya ya Anda ketahuan bangun rumah, beresin rumah, renovasi rumah, ketahuan lewat gitu ada nggak punya IMB yang kuning itu yang ditempel itu itu langsung disegel langsung dihentikan pekerjaan. Nah disitu boro-boro IMB lawang soal lahannya sendiri masih bermasalah. Tidak boleh. Belum ada disini. Itu sudah dibangun ruko-ruko-ruko-ruko berblok-blok mewas segala macam. Luar biasa itu. Jadi ini soal bisnis, dari sini soal bisnis. Ada yang dihentikan kemudian ketika Ahok kalah tidak menjadi gubernur maka proyek ini menjadi minimal terhambat, terganggu. Itu dari sisi uang. Belum dari sisi ideologi. Kita tahulah bagaimana mereka memang benci betul dengan Islam. Jadi ini memang ada grand skenario-nya. Dan kembali ke soal kuasaan. Bayangkan ketika Habib Rizik datang ke Polda Metrogaya sebagai orang yang diperiksa kasus kerumunan tadi. Itu dia keluar langsung menjadi tersangka dan tangannya begini kan atas itu otomatis dia sendo priono menulis tweetnya icawannya sampai jumpa tahun 2026. Ini kan kita membaca sebagai apa? Hendro Dias itu adalah anggota BIN. Dias itu anak dari The Dengkot BIN. Di tempat Intel di Indonesia. Hendro Priona yang pernah jadi ketua BIN. Ketua BIN istilahnya. Itu kan bukan sesuatu yang gratis. Saya yakin ini adalah bentuk dari campur tangan Allah bagaimana Allah menggerakkan tangan bias untuk menulis dan kita jadi tahu oh gitu jadi hadib mau disimpan sampai 2026 apalagi tahu kan menjadi semakin menyambung ketika tuntutan jaksa yang memasukkan pasal-pasal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan prokes bahkan tuntutannya akan berakibat antara mencabut hak politik hadib baik dipilih maupun memilih kita tahu pasti habib hampir pasti saya yakin aku yakin habib tidak ingin dipilih menjadi presiden misalnya karena waktu kita sibuk-sibuk konsentrasi 2018-2019 itu itu ada sekelompok anak-anak muda yang semangat HRS popresiden kampanye begitu dimana-mana teman-teman kita juga semangat sama-sama kita sama-sama 212 juga dan dalam sebuah rapat saya tahu saya hadir bagaimana Kiai Sobri marah besar dengan anak-anak muda yang semangat ini dia bilang kalau ada orang ada pihak yang paling ingin menjadi Habib Rizik Sihab menjadi presiden itu kami FPI tapi kami tidak mau karena kami tahu Habib tidak mau jadi tolong hentikan kampanye-kampanye hashtag HRS popresiden jadi tidak mau tapi itu menunjukkan bahwa ada ketakutan dari penguasa harus menyimpan Habib ke dalam kurungan selama 2026 seperti yang dituliskan oleh Bias bukan apa-apa mereka tahu bahwa Habib tidak akan maju mereka tahu bahwa Habib tidak berminggap menjadi presiden yang mereka takutkan kalau Habib di luar Habib bisa ngomong apa aja kapan saja anda bisa bayangkan gak kalau tiba-tiba dia bikin video pendek dua menit atau berapa jangan pilih si Anu wih di ngeri gak tarah si Anu begini dan si Anu itulah kelompok gerombolannya mereka jadi itu semua ada benang merah ada benang merah bahwa ini pentingan kekuasaan kalau soal Resafal ini juga kepentingan kuasa anda jangan lupa bahwa bosut yang santer beredar Ahok akan diangkat menjadi menteri baru kementerian baru namanya menteri investasi ya kan sambil menunjukkan bahwa orang ini memang punya punya daya sedot duit untuk membangun negeri padahal kalau kita lihat prestasinya waktu di Pertamina saja sampai sehari ini gak ada prestasi apa-apa kecuali ketika harga minyak dunia turun jublok sampai di bawah dasar harusnya Pertamina menurunkan juga harga BBM dalam negeri tapi dengan alasan apa tidak pernah dukatkan harga BBM tetap di atas padahal biasanya mereka keluar-keluar bahwa harga BBM harus disesuaikan dengan harga keekonomian apa harga keekonomian harga internasional plus ini plus itu plus ini jadi bagaimana dia secara tidak langsung kalau gak salah maruan batu bara itu mencakap sampai 70 triliun waktu itu dia yang bicara itu 70 triliun Pertamina karena kutip merampok dari kantong rakyat dengan harga BBM yang tetap tinggi di atas itu komisaris utamanya Ahok lalu saat Ahok menjadi komisaris utama balongan meledak ceger katanya ada petir padahal BMKG mengatakan tidak ada petir hari itu kemudian yang di kalimatan ceder kebatas juga kemarin apa tadi pagi kita baca berita juga yang dimana tuh gasnya ceger saya saya ratu bahwa ini sebuah kecelakaan biasa ini ada grand strategy untuk menciptakan shortage perkurangan pasok gas dan BBM dalam negeri untuk keuntungan keuntungan para penjahat tadi kalau Ahok jadi menteri lagi ini bagian dari upaya memuluskan apa sih namanya obor one back one road punyanya Cina tapi saya mau ingatkan lagi kata Repri Harun bener banget sampai kapanpun Ahok tidak boleh tidak boleh tidak bisa menjadi menteri karena melanggar undang-undang disana disebutkan katanya undang-undang tentang menteri itu bahwa menteri tidak boleh dipenjara dengan dengan kasus yang dituntutkannya di atas 5 tahun walaupun dia cuma 2 tahun dan itu pun kita nggak tahu dia ada di mana konon katanya di Paku Rimok kan konon katanya tapi catat-catat sejarah mencatat dia pernah dipenjara selama 2 tahun yang tuntutkannya lebih dari 5 tahun tapi yaudahlah namanya penguasa kita lihat mereka bisa makan apa saja yang mereka makan itu coklat ya oke terima kasih Bang Edi Mulyadi